Intro Hai guys, wassalamualaikum, balik lagi di tutorial hijab berdua-dua Kali ini aku mau share ke kalian cara tutorial hijab pengantin, hijab wisuda, ataupun hijab pesak lainnya Ini simpau banget Dan cocok banget buat kalian yang gak pengen terlalu ribet tapi tetap keliatan lebih oke Dan ini tanpa banyak jerung juga Jika kalian yang kurang suka dengan terlalu banyak jerung, ini cocok banget dan simpel banget buat kalian Dan soalnya langsung aja kita ke tutorial hijabnya Soalnya langsung aja kita ke tutorial hijabnya Pertama disini aku menggunakan hijab segi 4 Kayak gini Kemudian seperti biasa dibikin segi 3 dulu seperti ini Kemudian diambil bagian ujungnya saja seperti ini Kayak gini Sengaja bagian lembel ini aku taruh di atas Nanti aku tutupin supaya gak keliatan nanti ada banyak Kemudian aku pentulin disini Kemudian aku pentulin lagi disini Kemudian bagian panjang ini aku tarik ke belakang Kayak gini Kemudian bagian ini aku tarik ke atas lagi Kemudian aku pentulin lagi disini Kemudian aku pentulin disini Kemudian aku pentulin disini Di bagian belakang Jadi seperti ini untuk beda hijab pestanya Ataupun hijab kondangan Ataupun hijab wisudanya Ini simpel banget dan tanpa ribet Tanpa banyak jaring juga Soalnya dan untuk bagian belakangnya Kemudian supaya hasilnya lebih kece lagi Disini aku menggunakan aksesoris hijabnya Kayak gini Kayak gini Yup jadi seperti ini Ini lebih mewah lagi Yup jadi seperti ini untuk model hijab pengantin Hijab wisuda Ataupun hijab resta lainnya Ini simpel banget dan tanpa banyak jarum Kalian yang gak suka terlalu banyak jarum Ini cocok banget Simpel banget Tapi tetap keliatan lebih oke So yes jadi ini hasilnya Semoga kalian suka Yup jadi itu tutorial hijabnya Semoga kalian suka dengan video ini Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like video ini Dan share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan tutorial ini So thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Bye See you next video Dan jika ada kritik atau saran Silahkan komen di bawah Dan komen-komennya yang positif-positif aja ya So thank you for watching